Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini aku membuat salah satu ide jualan makanan ringan lagi Dan tentunya yang pedes-pedes banget Ini namanya mie kremes pedes daun jeruk Dan pastinya kalian tuh pernah ya ngeliat mie kremes ini dijual di toko makanan ringan gitu Dan disini aku bikinin resepnya dan pasti ini enak banget Pedesnya juga pedes banget dan ini cocok banget buat jualan karena tahan lama ya Oke dan tanpa berlama-lama langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara pembuatan Nah untuk bahan utamanya disini aku pakai mie telur Ini tuh isinya banyak banget Untuk mereknya aku pakai merek superior Dan ini aku pakai cuma setengahnya aja Karena terlalu banyak Nah untuk selanjutnya kita panaskan secukupnya minyak sampai bener-bener panas Setelah panas langsung aja kita masukkan minyak ke dalam minyak panas Kita goreng sampai warnanya itu agak kecoklatan dikit dan teksturnya juga keras Dan jangan lupa juga buat dibolak-balik biar matengnya merata Nah kalau dirasa udah keras teksturnya langsung aja ini kita angkat lalu kita tiriskan Dan ini kita lanjutkan aja sampai semuanya selesai Setelah selesai digoreng ini aku masukin ke dalam toples Kemudian ini kita bubuk-bubukin tapi disini aku pengen bubukin enggak terlalu bubuk Jadi masih ada tekstur si mie yang kotak-kotak itu Kenapa? Karena nanti pas ngebungkusnya itu biar enggak terlalu bubuk Dan biar ada volumenya gitu ya pas dibungkusnya Jadi biar kelihatan cantik dan banyak Dan disini aku pakai centong Jangan pakai olekan ya Kalau olekan nantinya itu bakalan remuk semua Untuk pembumbuannya seperti biasa disini aku pakai cabai bubuk sekitar 3 sendok makan Kemudian bumbu ayam bawang sekitar 2 sendok makan Ini tuh namanya bumbu ayam bawang atau bisa disebut juga dengan atom Nah untuk selanjutnya bumbu baladunya kita masukin sekitar 1,5 sendok makan Atau sesuai selera Nah untuk selanjutnya disini aku mau masukkan minyak panas sekitar 3,5 sendok seperti ini ya Kemudian ini kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata Dan kalau dirasa terlalu kental Kalian mau nambahin lagi si minyaknya sampai mendapatkan tekstur yang diinginkan Dan jangan lupa juga buat dicip-icip biar rasanya itu balance Nah untuk selanjutnya kita masukin minyak ke dalam baskom yang agak besaran Biar ngaduk-ngaduknya itu lebih gampang Seharusnya sih lebih besar dari ini ya Nah untuk selanjutnya kita masukkan bumbu yang tadi kita telah campur semuanya ke dalam mie Dan menurutku ini tuh bumbunya kurang cair Jadi aku saranin untuk 4 sendok ya minyaknya Nah untuk selanjutnya ini kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata Dan disini aku mau masukin aja semuanya biar gak mau bazir Karena aku mau bikin yang ekstra pedas Jadi aku masukin semuanya Lanjut kita diaduk-aduk lagi Tenang aja ini bakalan menyatu kok lama-kelamaan Nah untuk selanjutnya disini aku mau juga pakai cabai bubuknya juga biar makin pedas dan makin mantep Tapi kalau kalian gak suka pedas banget bisa di skip aja ya bagian ini Soalnya disini aku pengen bikin yang lebih pedas Nah untuk selanjutnya disini aku sudah siapin daun jeruk sekitar 15 lembar Yang udah aku iris dan aku goreng Kemudian ini kita aduk-aduk aja sampai tercampur rata Kenapa aku pakai daun jeruk biar rasanya itu lebih seger aja gitu ya Dan ini udah tercampur rata Untuk selanjutnya disini aku mau masukin bawang putih bubuk Kenapa aku pakai bawang putih bubuk Biar menambah rasa wanginya itu loh Kalian juga bisa pakai resep aku yang di basreng kering yang kemarin aku upload sebelum video ini Dan disini juga aku mau masukin kencur bubuk yang instan itu Tapi aku saranin sih mending yang kita ngiris sendiri terus kita goreng Karena menurut aku rasanya lebih enak yang alami ya Yang kita buat sendiri Karena dari segi wanginya juga udah beda menurut aku Tapi untuk bawang putihnya itu oke Karena wangi dan enak banget Nah untuk bawang putihnya aku pakai sekitar satu buku saja yang kemasan seribu Sedangkan untuk kencurnya aku pakai dikit aja Karena aku kurang suka Jadi kalau kalian mau pakai boleh Nggak juga nggak apa-apa Sesuai keraca dengan selera masing-masing Dan ini udah tercampur rata Ini mau aku cobain Dan ini udah pas ya rasanya Dan lanjut kita kemas nih standing post Ini ukurannya sekitar 20x12 cm Untuk pemungkusannya kita pakai strategi ya Jadi pertama-tama kita masukin yang bubuk-bubuknya dulu Secukupnya aja Untuk bagian yang pertama Nah untuk selanjutnya kita masukin yang masih berbentuk kotak-kotak mie gitu Kenapa? Karena biasanya yang jual mie kayak ini itu masih berbentuk kotak Biar dari segi tampilan juga penuh dan lebih berisi gitu Kalau mie-nya berbentuk bubuk mungkin harga jualnya juga bakalan lebih tinggi Karena hasilnya juga lebih padat ya Dan ini kita masukin aja sampai penuh ya si standing postnya itu Nah untuk bagian atasnya langsung aja kita masukin yang bubuknya lagi Biar kelihatan lebih penuh dan berisi Untuk takaran gramnya aku nakar aja sekitar 100 gram Dan disini aku pakai timbangan digital Biar ukurannya sama antara satu dan lainnya Nah karena bagian atasnya itu remung gini Jadi kita lap aja pakai tisu Biar lebih rapi aja ya Dan kalau udah langsung aja ini kita timbang seberat 100 gram aja Dan kalau udah langsung aja kita rapetin sampai benar-benar rapet Dan ini dia hasilnya mie kemesnya udah jadi Ini siap buat kita jual Dan ini hasilnya semuanya itu totalnya jadi 5 standing post dan masih ada lebihan sekitar 1.4 bungkus Untuk harga jualnya dari mulai 6.000 sampai 8.000 rupiah Tergantung modal yang dipakai di setiap daerah masing-masing Untuk modal dan keuntungan aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi Dan untuk rasanya pastinya ini enak banget Keriuk juga dan tahan lama ya Dan ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi nyari ide jualan yang kering-kering dan renyah-renyah Dan pastinya yang tahan lama ini tuh cocok banget Oke teman-teman sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh